Nah untuk isiannya, pisangnya kita belah dua ya, disini saya pakai pisang pepok, buat sasai lovers pisangnya boleh diganti pakai pisang uli atau pisang yang lainnya, tapi tidak disarankan pisang ambon ya, karena teksturnya yang lembek ya, kita belah-belah dua seperti ini, Nah untuk gula palem sama kayu manisnya, kita aduk aja jadi satu, nanti akan ditabur ke pisangnya ya Pak ya, kalau misalkan buat sasai lovers mau ditambahin atau dibolifit, pasti bisa juga nih, kalau ditambahin jahe bubuk biar ada aroma jahenya, Iya bener banget, ini sih sesuai kreasi aja sih ya, bisa diselipin sama keju juga, Atau coklat, nah si pisangnya kita sayat sedikit, buat ngisi si gulanya, jadi dia pas dililit dengan tepungnya nggak berantakan kemana-mana, Berarti kayak bikin pisang picok gitu ya Mbak, ya mirip-mirip gitu, disisit dalamnya, Wah ada lagi nih Mbak yang lagi dari Aksen, dari Depok hadir, halo Depok, Halo Depok, nonton live kita sampai selesai ya, Oh iya nih buat sasai lovers nih yang ketinggalan videonya nggak perlu khawatir nih, Nanti videonya akan kita upload di Youtube channel kita, serta nanti kita akan share 1x24 jam di Instagram ataupun Facebook nih, Jadi buat sasai lovers nggak perlu khawatir lagi nih, yang belum nonton videonya ataupun ketinggalan dan baru gabung nih, Dan resepnya akan terbit di saji edisi berapa Kak Irwan? Edisi 451 nih, nah buat sasai lovers juga nih, Yang apa, yang pingin koleksi tabloid saji edisi-edisinya, Jangan lupa berlangganan, nah caranya telepon ke bagian sirkulasi, Nah nanti dari situ akan diarahkan atau dibantu bagaimana cara berlangganannya, Karena di tabloid saji ini banyak banget ya Mbak tentang menu-menu masakan dari yang klasik ataupun modern nih, Dari mancanegara sampai Indonesia, Dan pastinya bisa dijadikan panduan usaha kuliner sasai lovers, Wah bener banget nih yang buat sasai lovers yang bingung mau usaha nih, Wah wajib banget punya tablet saji nih, Ini dililit ya, Itu dililit, Rasa ya Mbak ya, Iya, Itu sih pisanya, Nah kalau berlangganan saji itu banyak banget keuntungan yang didapet, Dapet door price, Oh dapet goodie back, goodie back gitu, Seperti merchandise-merchandise kayak tas-tas cantik dari saji, Ataupun bener-bener dari saji nih, Serta kalau berlangganan itu bisa dilihat nih, Dapet-dapet menu-menu baru nanti dari tabloidnya, Nah bagian akhir ini tadi di lem pakai air, Jadi biar saat digoreng dia nggak terbuka, Wah yang ketinggalan tadi kulit molen tuh apa aja nih, Saya sebutin nih, Di kulit itu kita pakai 75 gram margarin, 1 bukit telur, 80 gram gula tepung, 1.4 sendok teh garam, 30 tepung maizena, 275 tepung protein tinggi, 25 gram sesubuk, Dan 50 ml air, Dan caranya mudah banget langsung aja jadi satu, Ya diaduk jadi satu ya, Nah si pisang goreng ini cocok banget nih buat semila nanti sore nih, Wah bener banget tuh Mbak ya, Apalagi si nanti buat cemilan si bapaknya pulang kantor, Ya ataupun anaknya pulang sekolah disuguhin sama pisang goreng ini, Wah pasti semeng ringan banget nih mukanya nih, Makin cinta nih pasti, Jangan lupa dikunci bagian ujungnya, biar tidak terbuka saat digoreng, Tengah, Tengah lah.. Tengah.. Salihnya sasofa di milit-milit-milit dengan kulit molennya Agar si pisangnya itu tidak keluar dan si gulanya juga pasti goreng jadi gak keluar Kita langsung goreng sasofa Nah gorengnya pakai api sedang ya Tapi sebelumnya jangan lupa ya minyaknya sudah panas ya 10% Dan jangan masukkan terlalu banyak Wah kalau misalkan terlalu banyak dimasukkan jadi kenapa nih mbak? Si adonan kulitnya bisa kebuka Wah kebuka Dan jangan terlalu banyak diadukkan Dan jangan terlalu banyak diadukkan Nah ini kita lagi buat molen pisang beraroma sasofa yang baru bergabung Nah tadi isi tengahnya apa tuh mbak? Nah disini isinya tadi pisang kekok di belah dua Terus disayar sedikit tengahnya diisi dengan campuran gula paleng sama kayu manis bubur Nah kalau misalkan sasofa first Kalau pengganti isinya boleh banget bisa digambut Seperti mesis ya melihat keju parut Coba kamu mengganti shui sanggul Mbak ada hendng ya Bukin Gak Mbak ada diuang baru Tunggu Tunggu selamat menikmati selamat menikmati langsung aja tulis di kolom komentar nanti kita akan bantu jawab solusi satelastros punya kendala apa nanti kita akan bantu jawab nah ini yang apa yang ketinggalan tentang bahan kulitnya gak perlu khawatir karena nanti kita akan upload di youtube channel kita dan kita akan share 1x24 jam di instagram dan di facebook jadi yang ketinggalan atau baru bergabung gak perlu khawatir lagi nih nah ini udah mateng nih udah mateng tuh sampai golden brown ya digorengnya sesalvast kita langsung plating aja nih nah kita langsung plating aja disini nah ini cukup banget buat cemilan nanti sore nih iya buat teman minum teh atau kopi nah udah jadi misal selesai pisang molennya nah itu tadi cara bikin pisang molen beraroma mudah bukan? jangan lupa dipraktekan dirumah ya saselovers dan jangan lupa saksikan live kita besok di instagram dan facebook kita selamat sore bye bye